Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kembali lagi di channel Masudra SKD Baik, kali ini kita akan belajar ya, belajar FR CPNS, SKD-CPNS Yang mana bisa menambah wawasan kita dalam Mengikuti atau menambah ilmu Ilmu kita dalam belajar SKD-CPNS Nah ini FR 2020 ya teman-teman Bukan FR tahun ini tapi 2020 Tapi ya tidak apa-apa, ini kan kita belajar Tidak ada salahnya mempelajari FR 2020 Tiu yang keluar penjumlahan perkalian Pengurangan pembagian pecahan Dua, deret, gampang sekali Tiga, perbandingan, nah perbandingan ini ada yang senilai Ada yang berbalik nilai Lalu empat, hubungan X dan Z Lima, posisi tempat duduk di bioskop Enam, posisi melingkar api unggun Ini sama kayak tadi ya, apa namanya Tempat duduk itu loh, lupa saya namanya Lalu tujuh figural, kurang lebih ada enam sampai tujuh soal Tingkat kesulitan mostly TKP soal gak panjang tapi gak pendek juga Opsi beda Opsinya beda-beda tipis Nah ini Semua keluar sesuai kisi-kisi yang diminta Dan clue ditulis di atas soal Jadi memudahkan Nah kalau di tahun 2020 kemarin itu ada cluenya di atasnya soal Tapi kalau untuk 2021 kemungkinan tidak ada Tapi masih Apa ya, masih nyambung ya FR dulu sama kemarin sama sekarang itu masih nyambung Kalau saya dapat soal TKP yang modelnya random Bukan menempatkan diri sebagai profesi aja Tapi juga sebagai individu Misal Anwar dapat tugas dan harus selesai satu jam Ibu Anwar sakit parah Dan harus segera diantar ke rumah sakit Yang harus dilakukan apa Itu Terus dua, terus Gilang Anggota baru yang ingin masuk organisasi kampus Ia merupakan senior Diki di sekolah Diki sekarang adalah Oke lanjutnya Diki sekarang adalah Pimpinan organisasi Gilang yang hendak masuk organisasi merasa canggung Karena pimpinannya junior dia waktu sekolah Apa yang harus dilakukan Diki Sedangkan ia sedang butuh Anggota baru untuk event Nah itu Kita harus pandai-pandai Menempatkan diri Pada soal tersebut Ibaratkan Anda seolah-olah itu Seolah-olah itu Anda yang sedang Yang sedang berada dalam soal tersebut Terus ada soal tentang Pemanfaatan teknologi daring Menurut kita teknologi daring itu gimana Apakah bagus untuk penambah wawasan Justru atau justru sebaliknya Mengingat teknologi aplikasi daring ini Kadang ada yang berbayar Soalnya butuh konsentrasi tinggi Sudah gitu saja Nah itu untuk FR Tahun 2020 ya teman-teman Masih nyambung dengan Saat ini Ya jadi tidak ada salahnya Oke itu saja teman-teman Semoga berhasil Semoga sukses dalam Ujian SKD CPNS tahun ini Dan jangan lupa berdoa Dan berusaha Oke Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton